Ada teman-teman yang komen tentang jalur masuk Politekes Jogja itu apa aja Mereka masih bingung apa-apanya Apakah yang mana yang paling pertama Dan mana yang paling terakhir Dan kalau gagal boleh ikut lagi atau enggak Hai selamat datang di Nida TV Balik lagi sama aku Nida Selamat datang di segmen SSKPB part 15 Bagi teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini SSKPB itu singkatan dari Serba Serbi Kuliah Profesi Bidan Nah tapi di video kali ini Enggak cuma berlaku untuk jurusan kebidanan aja Tapi juga berlaku untuk teman-teman jurusan lain juga Nah kenapa aku bikin video ini Itu karena di beberapa videoku sebelumnya Ada teman-teman yang komen tentang jalur masuk Politekes Jogja itu apa aja Mereka masih bingung apanya Apakah yang mana yang paling pertama Dan mana yang paling terakhir Dan kalau gagal boleh ikut lagi atau enggak Aku kasih disclaimer dulu Di video ini aku bakalan menjelaskan secara garis besarnya aja Tidak terperinci ya Kayak misalnya menutupkan syaratnya apa aja Terus berkasnya apa aja Jadi kalau yang lengkapnya Nanti aku bakalan bikin video khusus untuk membahas jalur masuk itu ya Harapannya setelah nonton video ini Teman-teman sudah enggak bingung lagi Untuk menentukan jalur pendaftaran yang harus diikuti Tapi nanti pada saat si penmaru sudah dibuka Oke Oke yang pertama-tama kita harus tahu dulu Apa itu si penmaru Si penmaru itu singkatan dari seleksi penerimaan mahasiswa baru Nah untuk si penmaru yang ada di Politekes Jogja itu Ada tiga jalur si penmaru yang bisa teman-teman ikuti Aku sebutin dari awal ya Yang pertama itu ada jalur PMBP Yang kedua ada jalur si mama Dan yang terakhir ada jalur si mamu Dan untuk soal mahasiswa sebetulnya itu ada dua Itu jenis mahasiswa yang reguler Itu buat khusus untuk teman-teman yang baru lulus SMA Dan juga mahasiswa alif genjang Buat teman-teman yang memang mereka sudah lulusan Dita atau diploma yang ingin melanjutkan ke sarjana terapan atau D4 Dan juga teman-teman yang sudah lulusan dan terapan yang ingin melanjutkan ke genjang profesi Oke kita mulai dari yang paling pertama dulu Yang pertama adalah jalur PMBP PMBP itu singkatan dari penelusuran minat dan prestasi Jadi si penmaru jalur PMBP adalah seleksi untuk calon mahasiswa baru Yang dilaksanakan berdasarkan seleksi prestasi akademik dan minat dan bakat Jalur PMBP ini diperuntukkan bagi teman-teman lulusan SMA atau SMK atau MA jurusan IPA Untuk menempuh pendidikan tinggi kesehatan Seperti yang sudah aku sebutkan tadi di seleksi prestasi akademik dan juga seleksi prestasi minat bakat Nah dari dua seleksi ini juga ada tahapannya teman-teman Untuk seleksi prestasi akademik itu dilaksanakan melalui tiga tahap Tahapan pertama itu berdasarkan kelengkapan berkas administrasi Jadi segala persyaratannya harus lengkap Terus yang kedua berdasarkan nilai kumulatif Ketiga berdasarkan tes kesehatan Kemudian seleksi berdasarkan prestasi minat dan bakat Nah minat dan bakatnya itu apa aja sih? Yang pertama itu bahasa Inggris Yang kedua hafiz dan hafiz soal Quran Terus yang ketiga itu dari olahraga atau seni Dan juga prestasi umpulan lainnya Mekanisme pendaftarannya sendiri nanti teman-teman memilih Satu program studi yang teman-teman minati Misalnya teman-teman minat ke keperawatan Ya milihnya keperawatan Untuk biaya pendaftarannya Jalur PMDB di Peltekestudia itu sebesar Rp120.000 Nah untuk tahap seleksi prestasi minat dan bakat juga sama Ada tiga tahap Ini sistem seleksinya cukur per tahap ya teman-teman Jadi kalau misalnya teman-teman sudah lolos seleksi administrasi Dan teman-teman kalau misalnya udah lolos tahap dua baru bisa lanjut ke tahap tiga Nah tapi kalau misalnya teman-teman di tahap dua sudah tidak lolos Maka disitulah teman-teman dinyatakan cukur Dan pengumuman peserta yang lulus itu nanti Rp2 pengumumannya peserta yang lulus utama Dan juga peserta yang lulus cadangan Nah setelah teman-teman lolos di tahap ketiga ini Teman-teman nantinya wajib untuk melakukan registrasi Dan melakukan pembayaran daftar ulang Daftar ulang ini pembayarannya biasanya ada periodenya Kalau misalnya teman-teman sampai periode itu belum bayar Maka teman-teman dinyatakan tidak sah sebagai mahasiswa baru Barulah ada pemberitahannya dilanjut untuk registrasi bagi peserta yang lulus cadangan Oke kita lanjut ke jalur yang kedua Yaitu ada jalur si penmaru si mama Si mama itu seleksi mahasiswa baru secara bersama Jadi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur si mama ini Dilaksanakan secara serentak Bersama-sama secara online di seluruh Indonesia Dari 38 Poltekes dari Poltekes Aceh sampai Poltekes Papua Semuanya dilaksanakan secara bersama-sama Nah seleksi ini dilakukan secara terbuka untuk teman-teman yang lulusan SMA atau SMK atau MA Yang sesuai dengan persyaratan dan latar belakang yang sudah ditentukan Misalnya teman-teman yang mau lanjut kuliah ke bidanan itu memiliki latar belakang lulusan SMA atau MA jurusan IPA Ataupun SMK keperawatan Jadi latar belakangnya lulusan apa dan mau lanjut ke kuliah di Poltekes itu jurusan apa itu sudah ada ketentuannya Melalui pendaftaran jalur si mama ini diharapkan bisa menjaring peserta dari seluruh pelosok nusantara yang ada di Indonesia Dan para pendaftar pun bebas memilih politeknik kesehatan yang tersebar di 34 provinsi Misalnya aku orang Aceh terus aku pengen lanjut kuliah di Poltekes Kemenkes Yogyakarta alias di Jogja Berarti aku nanti daftarnya ke Poltekes Jogja Tapi aku bisa ikut testnya cukup di Poltekes Aceh aja Menurut aku itu lebih praktis dan lebih efasien sih Tahapan seleksi si mama untuk Poltekes Kemenkes itu ada 4 tahap Yang pertama itu tahap seleksi berkas yaitu kelengkapan berkas teman-teman sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan Yang kedua itu tahapan uji tulis yang CBT itu ya computer based test Ini materi yang dihujankan itu ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan juga pelajaran kita seperti biologi, kimia, fisika Sistem seleksinya sendiri sama ya ini sistemnya sistem bukur pertahap untuk biaya pendaftaran jalur si mama itu sebesar Rp125.000 Nah teman-teman yang memilih jalur si mama ini bisa memilih minimal 2 program studi dan maksimal 3 program studi yang berbeda Beda lagi sama jalur PMBP tadi kan hanya memilih 1 program studi Nah tapi kalau si mama teman-teman bisa memilih sampai 3 program studi Oke kita masuk ke jalur si pemaru terakhir yaitu jalur si pemaru si mami atau seleksi mahasiswa baru secara mandiri Jadi seleksi si mami ini pelaksanaannya dilakukan dan ditentukan oleh panitia lokal politik kemenkes itu sendiri Kalau si mami itu sifatnya mandiri jadi per daerah, per politiknya aja Jadi setiap politik itu berbeda-beda jangka waktu si pemaruhnya Kalau di tahun dulu aku ikut si mami di tahun 2019 itu khusus untuk teman-teman alijenjang ya Artinya untuk teman-teman yang sudah lulus D3 mau lanjut ke sarjana terapan Dan juga untuk teman-teman yang sudah lulus alijenjang terapan mau lanjut ke profesi Tapi di tahun 2021 aku lihat kalau misalnya pada saat si mami juga dibuka pendaftaran untuk teman-teman yang dari lulusan SMA juga Mungkin karena kuota dari jalur PMBP dan si mamanya belum terpenuhi Makanya sampai di tahapan terakhir si pemaru yaitu si mami masih dibuka pendaftaran Makanya teman-teman yang mau lanjut ke Pautekes Jogja itu harus selalu update informasi di website-nya Ataupun di media sosialnya Pautekes Jogja Tahapan untuk seleksi si pemaru jalur si mami ini Tahapan yang pertama itu tahapan seleksi administrasi atau kelengkapan berkas Dua itu ada tes uji tulis Kemudian yang ketiga ada tahapan pemeriksaan kesehatan Dan yang keempat itu ada tahapan psikotest dan wawancara Untuk penginatan program studinya sendiri Di sini teman-teman hanya bisa memilih satu program studi aja Kemudian untuk biaya pendaftarannya sendiri Kalau aku yang mahasiswa alih jenjang itu bayarnya Rp350.000 Bagi teman-teman yang minat di jalur mandiri dan termasuk dalam kategori mahasiswa alih jenjang Dan kepo tentang tes-tesnya tuh kayak gimana gambarannya Teman-teman bisa lihat di video-video aku sebelumnya Jadi itulah tiga jalur si pemaru atau seleksi penerimaan mahasiswa baru Yang ada di Pautekes Jogja Kalau misalnya muncul pertanyaan Kak, kalau misalnya ikut jalur PMDP terus nggak lolos Tapi mau ikut jalur si mama bisa nggak? Jawabannya bisa Bisa dong Terus kalau ada pertanyaan Kak, kalau misalnya dari jalur si mama nggak lolos juga Mau ikut jalur si mami bisa nggak? Jawabannya bisa Tapi tergantung di jalur si maminya Dibuka pendaftaran lagi apa nggak? Soalnya kalau si mama itu kan diperuntukkan untuk mahasiswa alih jenjang Tapi tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa reguler Atau yang dari lulusan SMA pun Bisa dibuka pendaftaran lagi Kalau yang tahun kemarin sih tetap dibuka untuk mahasiswa reguler ya Yang dari SMA Tapi tidak semua jurusan Dan ada kemungkinan itu hanya beberapa jurusan Yang kuotanya belum terpenuhi Dari hasil penerimaan PMDP dan si mama Terus ada pertanyaan kayak gini lagi Kak, berarti kalau aku udah lulus D3 Baik itu yang belum bekerja Ataupun sudah bekerja Itu masuknya jalur si mami Jawabannya betul Dan menurut pengalaman ku dan 3 tahun sesudahnya Untuk si mami ini dibuka beberapa gelombang ya Ini jadi tergantung dari kuota mahasiswa yang diterimanya Kalau misalnya si mami gelombang pertama Kuotanya belum terpenuhi Pasti ada kemungkinan dibukanya jalur si mami gelombang kedua Untuk memenuhi kuota yang tadi masih kosong itu Makanya bagi teman-teman yang misalnya di gelombang pertama Belum lolos Itu jangan langsung kesasa Teman-teman bisa ikut lagi di gelombang berikutnya Oke segitu aja penjelasan dari aku Semoga teman-teman sampai disini Sudah nggak bingung lagi Kalau misalnya masih ada yang bingung Dan pengen tanya Silahkan teman-teman ketik aja pertanyaannya di kolom komentar Insya Allah nanti bakalan aku jarum Terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.